Intro Halo Assalamualaikum Wr Wb Teman-teman di channel Dok Puyo Kali ini saya coba untuk Ajak teman-teman jalan-jalan karena Kita akan jalan-jalan di Mangruk Dan Mangruk Lalu ada fenomena alam yaitu Matam Di tengah laut Yang semoga video ini jadi Ya video refresh kita Karena kita tiap hari sudah Lihat Puyo Kita refreshing dengan alam Banyak inspirasi di sini Sebenarnya mau kita upload di channel yang lain Tapi ya coba-coba kita upload di Dok Puyo Oke Ini Pak Hansa Lihat Oh ini Ini Makamnya siapa sih? Sheikh Mudakir Makamnya Sheikh Mudakir Ada ulama besar yang disini Ya di makamnya disitu Itu makamnya disana Kita ucapkan salam nanti Assalamualaikum Ya seh Ya seh Wah ini ketemu saudara ini Assalamualaikum ya Assalamualaikum ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ini mancing sekitar sini Nah mancing Tanya deh, ikannya apa deh? Mancing kalian! Hehehe Mancing Ini apa? Kakep deh Ini suai sih Maren makam Nah itu mangrohe mah Nah depan itu mangrohe Nah ini makamnya Ini banyak Penjarah disini Kita patekai nanti sama-sama Ya ini Ini dikencengkan Biar kena anginnya Biar melawan angin Nah itu mangrohe itu Itu mangrohenya Jadi kita charter Hanya ber-4 orang bewasa Sama anak saya juga Wih Wih tambah kenceng Wih tambah kenceng braunya ya Wih hehehe Sama Mbak Kanco Sama Mbak Kanco Sama Mbak Kanco Dan anginya Dan anginya luar biasa Kita akan Perlihatkan nanti Mangrohe Jadi di belakang mangrohe ini Nanti ada desa yang tenggelam Tapi ada masjid yang masih tampak Atasnya itu Oke Ini baru menuju ke sana Ada burung-burung banyak Oke mohon maaf Kalau tadi terlalu Brightness mungkin Karena pengaturannya Disini agak susah Karena ini Backlight ya Terlalu banyak Cahaya yang masuk Akhirnya gak melihat Monitornya dengan jelas Nah ini kita pakai auto aja settingnya Itu mangrohenya Nah mangrohe Itu mangrohe Kita masuk sana Nanti keluarnya disana Ya Ya Masuknya disini Nah lihat Itu pintunya sana Masuk Ada burung Nah harusnya kalau gak crop Atau gak airnya naik Itu kita masuk Di hutan Mangrohe Ada tempat jalannya Cuman ini Jam 3 sore Lebih Jadi gak bisa Kita masuk Ya gak bisa masuk Ya gak bisa masuk Bapak-bapak saya lihat disini Ini gak daun mbaknya Gak daun mbaknya Ini kan Kayak sungai Masuk sungai Masuk sungai Nah di sebelah kiri itu lho mbak Saya masuk biasanya Ini lho Masuk sini pak ya Biasanya Nah masuk sini biasanya Kebanyakan tenggelam Kebanyakan tenggelam Di sini belarnya Tidak tinggi Tidak tinggi Tidak tinggi Tidak tinggi Kalau belarnya tinggi Tidak tinggi Tidak tinggi Tidak tinggi Tidak tinggi Tidak tinggi Tapi jadinya di Istanbul juga ada mangrohe juga ya Ada Beda ya sama ini Beda Oh mangrohe beda Dari daerah bedono Bedono Lewatnya pun tidak Lewat pake mobil Mobil tidak bisa Oh tidak bisa Harus pake Kedaraan Motor Oh harus pake motor Ini suaranya burung ke burung Suara kata Suara burung Gimana Dalam sana Lagi ngapain Wih ada burung sana Wih ada burung sana Mbak ngancur di atas Delin Delin Senyum Senyum Dadah Ngantuk men Bubuk Ya udah Bubuk Berdoa dulu Ini suaranya Luar biasa bagusnya Ada suara kata Ada suara Turun Karena ini masih alami Ini kan Kena naganya Naga di depan Lihat Lipan Kalau orang Punya Tanya Masalah Masalah Di sini ya Pelan-pelan Menikmati Ya Ya, lihat suara-suara dari atas. Ya. Ini rumah yang tersisa, eh masjid, sorry. Masjid yang tersisa, pikirannya mancing, wih, mantap, kemandangannya luar biasa. Jadi di sini tanah sangat murah sekali. Ada orang nyaman. Ada satu, dua, dua. Satu desa apa ini? Satu desa ini? Ini satu desa. Jadi Mbak Kanca. Sang, lihat sini. Wow. Jadi ini masih alami, benar-benar alami. Itu ada lampu jalan. Berarti ini rian dalam ini? Iya, ini rian, jalan kampung. Oh, jalan kampung di bawah ini. Ini kabel lampu penterangan ini. Nah, ini musholah yang tersisa. Tahunan atau tangan-tahunan itu? Jadi ini jalan kampung. Jadi itu jalan, itu ada kabel-kabel di atas. Nah, kabel ini kan kabel listrik biasa itu. Di sebelah ini jalan. Ini kabel listrik di samping kanan-kiri ini. Nah, di sini itu jalan umum, jalan untuk kendaraan. Itu mobil, jalan kaki, jalan motor. Di atasnya kabelnya ini. Gitu. Oh, rumah masih ada orangnya ini? Oh, ada orangnya masih. Alhamdulillah. Yang tersisa berarti ini. Masih ada rumahnya. Masih ada rumahnya, ada TV ini masih nyala. Studio aquí. Hasilnya untuk sekerja. Masih ada rumahnya dan di sini. develop ketah Self-Flipation. Enak tidak, satu. Saya sehingga tempat ini. Di sini LA Bumi Pertunuk bunyi. oh besar ke mana mas? di ini, cuma berdua besar oh ini mbak, kalau Rian nggak putar? ya putar ceket lagi? putar lagi oh, putar nah Rian kita mulut-mulut seluruhnya? sudah ceket, karena ini lama pak oh ya 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 nah, baliannya mutuk apa atau putus disana? aduh, kan, ini butuk aja baliannya mutuk apa atau sisa? sisa ya, pakai jalannya ini jangkal ya? tapi bereng cor yang bawahnya bereng padas, padas oh, padas jadi bawahnya padas masih aman nah, ini rumah yang masih tertinggal rumah sisa penduduknya disini masih nah, ini disana apa Pak Rian? disa seni disa seni disa seni, dari sayung? disa sayung disa seni sayung kena rob, masih ada rumah disitu satu lalu musholahnya masih kelihatan satu itu satu desa, hilang semua nah, ini musholah ada di depan ini satu, lalu masjidnya tadi ada satu yang lain juga gak ada teman-teman, nah inilah terserah Allah mau kemanakan kita ya diterima aja gimana? nah, ya ada masjid disana satu ini muter kita kembali jadi ini pulang jalan pulang karena tadi sudah mentok kampungnya sudah tidak bisa dilewati karena dangkal ini muter kembali pulang teman-teman yang penasaran daerah Demak atau mungkin daerah sekitarnya baik Semarang, Jepara atau sebenarnya dekat dengan dekat dengan ini lebih baik teman-teman coba untuk observasi disini itu menyenangkan disini jadi masih alami masih alam benar-benar alam dan memang kejadian alam air laut naik satu desa tenggelam dan kanan-kiri mangrove tidak boleh orang menembak burung disini masih terjaga ekosistemnya jadi pematut untuk jalan-jalan disini dan lurah sekali tadi kita niwa perahu ini bisa dimuati sebenarnya untuk 20 orang kita cuma 150 ribu saja ini kita cuma 5 orang kita nikmati sore hari ini dengan naik put perahu kecil peraunya tidak baik kayu ini teman-teman peraunya sudah modern ini milik dari Pemda Kepada Demak oke kita lanjutkan nanti kita kasih tahu video yang menarik lainnya Pemda kapal gede lainnya Semarang di Kepada ada kapal besar dari Pelabuhan Semarang lewat kepadanya karena arah Demak dan Semarang itu sebenarnya dekat sekali teman-teman jadi kalau kita ke Semarang Pelabuhan Semarang dari Demak itu ya harusnya lebih dekat dibanding dengan kita harus melalui jalan darah karena memang melalui jalan laut lebih dekat dulu di Demak itu adalah Pelabuhan Internasional zaman kerajaan Demak jadi termasuk Pelabuhan Internasional semua perdagangan masuk di Demak kalau ada gurung di atas jadi kalau teman-teman suka naik permainan-permainan ini lebih dasar di permainan karena ini tantangan alam ini ombaknya tinggi dan peraunya naik turun naik turun gini dan ada kayak bergetar ada suaranya gitu dengar ya itu suara kapal kena bukan menaarang tapi kena ombak karena peraunya ini peraunya tipis dari apa namanya piper nah bukan kayu jadi kayak gini lihat ya pergerak pergerakannya seperti naik turun seperti ini nah ombaknya seperti ini ombaknya tinggi sekali nah itu makamnya dengan laut seperti itu kena air laut wajahku HP-nya juga kena ini kameranya saya yakin kena air ini saya enggak tahu silahkan sepertinya kalau teman-teman laki kamera lalu ada ampun cahaya di luar itu kan tidak begitu kelihatan karena terlalu apa tinggi fitnessnya subhanallah 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 jadi disana itu luas sekali jadi angin dari sana ombaknya terlalu tinggi jadi peraunya itu kena ombak dari laut lepas nah makanya ombaknya ini terlalu tinggi nanti ketika sudah melewati makam itu melewati makam itu karena ada temboknya supaya laut itu dikasih tembok dalamnya untuk memecah lombang dia agak reda kalau disana yang ini kan langsung dengan laut Allah ini langsung dengan laut jadi kerasa sekali Nafi Nuh saat dulu digoncangkan dengan air laut itu lebih serem lagi terauh itu lebih serem lagi terauh Allah tapi anehnya anakku berdua itu tidur semua ini di depan tidur ini tidur tidur semua di goyang kayak gini tidur orang tuanya yang panik gak bawa pelambung saya gak bawa pelambung benar ini anak saya yang kecil kayak pelambung yang gini gak tapi ini menantang ombaknya kayak gini di ombak lepas ini masih kecil karena ini pesisir pantai apalagi kalau di tengah kayak gitu ya orang di ombak ngebingan di tengah laut tadi di mangrove tadi gak terasa karena memang sifatnya memang itu mangrove untuk tidak kena memecah memecah gelombang sifatnya bergelombang ini tidak terlalu tinggi sampai di pesisirnya dan suara mesinnya kayak lepas terlalu tinggi gak kan gitu oke kawan-kawan tidur mati aja sambil kita tahu betapa Allah mirisnya Nabi Noob Allah Allah langsung menunjukkan ini di pecah di pecah tembok kalau tembok di pecah ini benteng ini nah ini untuk memecah ini gelombang jadi ini di pecah di sini ini ya gak begitu kelihatan karena matahari karena banyak orang mancing dari sini agak aman memang ombaknya memang dipecah dengan cara seperti itu ini mancing mania mungkin bisa ke sini ya ini dekat makam makamnya begitu miris kita laporin nanti ketika sudah nyampe ini mau dekat dengan perjalanannya ini kita lari ke sana mobil kita ada di sana jadi mohon maaf misalkan mobil apa apinya agak goyang-goyang karena saya pakai tangan satu megang anak tidur dicopot ini karena gelombangnya sudah tidak terlalu tinggi ini yang penjara-penjara ke Sheikh Bunda Kir makamnya di belakang saya ini perahu-perahu yang dari sana banyak kan ke makam itu cuma kita lewat saja tadi nah jadi itu itu Semarang gak ada ya Semarang nih oke nah itu Pelabuhan Semarang jadi Semarang dan Lemah itu ya mepet ya dekat sekali jadi kita hari ini bersama anak istri satu di bawah mertua satu yang di bawah yang satunya Pak D kita kita ajak jalan-jalan nah itu Pelabuhan Semarang ada kapal gede di sebelah sana ini ombaknya cukup lumayan tapi lebih besar yang tadi ya ombaknya nah kita sudah mau sampai teman-teman oh masih jauh ternyata oh ya mau nyampe ini tempatnya di sini kalau orangnya malah lurus ke sini ya sudah kita nikmati bonus perjalanan lagi ya kayaknya nah jadi ternyata bis besar juga masuk sampai sini itu bis besar teman-teman kalau lihat itu ada bis ada bis euro 4 itu jalannya kecil teman-teman jadi kalau masuk ke sini itu jalannya agak kecil nggak bisa mobil simpangan ya berdua nggak bisa jadi harus ada yang mengalah satu dan ternyata ada bis yang kita jumpai tadi ada dua bis yang sudah masuk di wisata ini jadi mungkin itu kritik bukan kritik saran bagi pemerintah supaya yang perbesar dalam ini karena wisata ini wisata alam yang masih terjaga kapaknya enggak lihat di depan sudah nyampe sudah nyampe teman-teman nah ini bootnya dulu kita pernah ini tapi kita sudah awas tangannya awas tangannya dikirim tangannya nanti dimbak ini dimbak dulu balik dulu nah adik naik ayo cepat sekali kepala lama kepala lama matur suan sangat itu ada bis yang datang kesini mungkin mau diarah ke makam cukup cukup mengipur ya ini kita langsung cap teman-teman semoga videonya mengipur salam setelah selamat Terima kasih telah menonton